Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur karena Bapak memberi kesempatan pagi hari ini untuk menikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan sediakan. Baik itu berkat-berkat untuk jasmani ataupun rohani. Pada pagi hari ini akan kita bawakan untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Beti. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi yang cerah. Bapak sudah membangunkan kami semuanya, memberikan kesempatan bagi kami masing-masing untuk menikmati kehidupan khususnya pada hari ini. Bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara, juga teman-teman. Bahkan bisa beraktifitas sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan tolong, ampunilah segala dosa-dosa kami supaya kami semuanya boleh layak untuk memohon kepadamu. Yaitu berkat-berkat yang kami perlukan sepanjang hari ini. Baik itu berkat Tuhan ataupun firmanmu yang kesengangat kami butuhkan untuk menerangi kehidupan kami. Untuk menguatkan iman kami di dalam segala hal. Untuk itu Tuhan tolong, berkatilah kami semuanya ya Bapak. Terima kasih untuk kemurahanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini yang berjudul Hati yang mengampuni. Terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Graham Stance adalah seorang misionaris dari Queensland, Australia yang terpanggil melayani para penderita kusta di India. Saat banyak penderita kusta yang dikucilkan dan tidak diurus oleh keluarganya, Maka Graham beserta keluarganya pun dengan sukarela melayani mereka. Panggilan melayani untuk memberi kasih bagi yang tersisi telah tumbuh di hatinya sejak usia 16 tahun. Setelah sekolah Alkitab selama dua tahun, Graham meninggalkan semua kenyamanan hidupnya di Australia dan melayani para penderita kusta di baripada Orissa India. Graham melayani dengan penuh kasih, memberikan harapan, mendorong mereka untuk hidup baik dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan agar mereka dapat hidup mandiri. Graham menikah dengan Gladys dan dikaruniai tiga anak yaitu Esther, Timothy, dan Philip. Pada 22 Januari 1999 di Mano Harpur, sebuah desa terpencil yang tersembunyi dilakukan perbukitan Keonjihar berjarak 250 km dari Orissa. Malam itu segerombolan pemuda menembus gelap dengan membawa senjata kapak dan trisula menyerang Graham serta kedua anaknya di mobil. Mereka dianiaya dan dibakar hidup-hidup. Kematian yang sangat menyayat hati dan begitu tragis. Setelah kematian Graham dan kedua putranya, Gladys membesarkan Esther dan tetap melanjutkan pelayanan Graham di India. Ia bersaksi demikian. Aku berbicara kepada Tuhan mencurahkan isi hatiku kepadanya dan dia memberi aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk melanjutkannya. Aku tidak mengalami kepahitan atau marah. Aku hanya punya satu keinginan besar bahwa setiap orang di negeri ini memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk menembus dosa kita. Mari kita matikan rasa benci dan sebarkan cinta kasih Kristus. Sebuah kesaksian tentang indahnya pengampunan yang sangat menginspirasi. Setiap orang yang memiliki relasi sejati dengan Tuhan Yesus akan dimampukan untuk bertindak bijaksana dan rela memberikan pengampunan. Saat Tuhan Yesus disalibkan pun, ia juga berdoa agar Allah Bapak memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menghukumnya. Dunia yang telah penuh dengan kebencian dan rasa permusuhan yang kental membutuhkan peragaan kasih serta pengampunan yang tulus dari para murid Kristus. Dunia akan memiliki wajah dan suasana yang berbeda ketika pengampunan menjadi budaya yang baru. Pengampunan membawa pemulihan dan juga kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi berikan kepada kami hati yang mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami, yang telah menghakimi kami. Kami percaya dengan kuat-kuasamu, maka kami akan dimampukan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk menyatakan kasih-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.